Fereport minta sahamnya dinilai hingga tahun 2041, Indonesia terancam merugi Apalagi yang ditakutkan oleh banyak orang akhirnya terjadi, Fereport berupaya melakukan care licik untuk mengelabui pemerintah Sebelumnya kita sangat berbahagia sekali karena Fereport untuk yang pertama kalinya secara terbuka menyampaikan bersedia melepas 51 persen sahamnya, sesuai undang-undang kita Negosiasi tersebut selesai pada 29 Agustus 2017 Sontak saja kita beranggapan bahwa Fereport sudah menyerah, tunduk pada pemerintah Indonesia kita pun senang dengan keputusan tersebut Setelah bertahun-tahun lamanya menunggu tanpa ada kepastian dan komitmen yang jelas dari Fereport Pengumuman terkait kesepakatan hasil negosiasi Fereport dan pemerintah disampaikan secara bersama-sama CEO Fereport, Menteri ESDM dan Menteri Keuangan Dengan pernyataan bersama seperti itu, semuanya menjadi lebih jelas dan tidak bias diragukan lagi Fereport setuju melepas 51 persen sahamnya Apa alasannya? Saya ingin menekankan kesediaan kami untuk melakukan divestasi 51 persen dan untuk membangun smelter adalah konsesi dan kompromi utama dari pihak kami Kami menghargai kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ucap Atkerson, CEO Fereport Menghargai kepemimpinan Presiden Joko Widodo Itu sebuah kalimat yang besar sekali maknanya Sehingga sebagian orang beranggapan bahwa Fereport baru bisa tunduk pada Jokowi Pemerintah yang sekarang lebih disegani dari sebelumnya, dan seterusnya Bagi saya itu sah saja, sebab memang dikatakan oleh CEO Fereport Dan memang seharusnya divestasi 51 persen saham itu sudah selesai beberapa tahun yang lalu tapi mundur-mundur dan gagal Bisa karena pemerintah sebelumnya kurang dihargai, atau memang Fereportnya yang belut Namun belum selesai kita merayakan kemenangan atas Fereport, sebab sebelumnya mereka mengancam akan menyeret Indonesia ke arbitrasi internasional Beberapa hari ini beredar surat Atkerson terkait penolakan mekanisme divestasi yang diajukan oleh pemerintah Indonesia Atkerson menilai bahwa proposal yang disampaikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kerangka kesepakatan antara Fereport dan pemerintah Setidaknya ada 5 poin yang tertulis secara jelas di dalam surat Di antaranya divestasi saham Fereport, hitungan divestasi saham, mekanisme peralihan saham, hak dari pemerintah dan kemudahan mengakses data Fereport memang telah setuju untuk melepas 51 persen sahamnya kepada pemerintah Namun ternyata Fereport juga tidak mau melepas saham begitu saja Mereka ingin agar nilai saham mereka dinilai sampai 2041, sementara pemerintah Indonesia hanya mau menilai sampai pada 2021 Selesai masa kontrak Fereport Selain itu pemerintah inginnya proses divestasi dilakukan oleh Indonesia, sementara Fereport hanya mau melalui Ipo dan dalam kontrol Fereport Secara objektif, memang sah saja Fereport ingin menyeleksi atau memilih pemegang sahamnya Sebab jika tidak, atau jatuh pada tangan yang salah, maka Fereport secara otomatis dalam masalah besar Namun dari kacamata liciknya, jika proses divestasi dilakukan atau dikendalikan oleh Fereport Maka prosesnya bisa merugikan Indonesia sebab Fereport bisa saja main metu dengan beberapa politisi kita yang bisa mengamankan posisinya selama di Indonesia Fereport juga boleh saja berharap agar nilai sahamnya dinilai sampai 2041 Kalau saya yang punya Fereport, maunya dinilai sampai tahun 3041 saja Supaya semakin besar nilai sahamnya dan keuntungan yang didapat juga besar, meski aktivitas bisnis di masa depan belum tentu berjalan lancar Namun secara adil harus kita katakan bahwa Fereport adalah perusahaan yang selama ini terlalu dimanja, terlalu berani menantang pemerintah sampai mau menggugat ke arbitrasi internasional Untung presidennya Jokowi, untung menterinya Jonan, jadi Indonesia tidak takut dan malah menantang balik pernyataan Fereport saat itu Buktinya ya mereka tidak berani apa-apa Sehingga seharusnya Fereport tidak perlu lagi memberikan perlawanan atau mencoba care-care baru untuk mengelabui pemerintah Sudahlah, waktu kalian sudah habis Meminta pemerintah menghitung nilai saham hingga 2041 adalah permintaan yang kurang ajar Sebab apa sebab yang memberi izin perpanjangan adalah pemerintah Indonesia Kalau mau mengeyel-ngeyelan, kita tak perlu perpanjang Fereport Selesai 2021 Setelah itu kita kelola sendiri atau cari partner lain Sudah pasti banyak perusahaan besar yang siap mengambil alih tanpa banyak permintaan, penentangan atau pembangkangan Satu-satunya alasan mengapa Indonesia masih mau bernegosiasi dengan Fereport dan dipertahankan Adalah upaya menjaga stabilitas ekonomi Agar tidak ada masa transisi yang lama sehingga mengharuskan pekerjanya cuti sementara Tapi kalau Fereport tetap ingin menggunakan ker-ker lama, main ancam dan licik Saya yakin Jonan akan balik memberikan ancaman Namun jika pemerintah Indonesia malah menyetujui kemauan Fereport dengan menghitung nilai sahamnya hingga 2041 Maka Indonesia harus mengeluarkan biaya yang sangat besar dan bahkan terancam rugi Fereport yang ingin sahamnya dihitung berdasarkan metode fair market value Mengharuskan kita juga menilai cadangan emas dan masa kontrak sampai 2041 Sehingga nilai sahamnya berada di kisaran 15,9 miliar dolar Amerika atau setara dengan 211 triliun rupiah Jika pemerintah ingin mengambil 51 sahamnya, maka kita harus siapkan sekitar 107 triliun Mengapa ini saya sebut licik dan kurang ajar? Karena kontrak sampai 2041 itu dari Indonesia Sementara cadangan emas yang ada di dalam wilayah Fereport juga punya Indonesia Mengapa kita harus membeli kontrak yang kita buat sendiri? Mengapa kita harus membeli sumber daya alam milik kita sendiri? Saya ingin mengajak teman-teman pembaca dan penulis word untuk mengawal kasus dan kebijakan ini Jangan sampai pemerintah melakukan blunder atau mau dibodoh-bodohi Fereport Dibandingkan harus membeli kontrak yang kita teken sendiri Atau membeli sumber daya alam milik kita sendiri Saya pikir lebih baik kita ribut sebulan-dua bulan dalam masa transisi dari Fereport ke perusahaan lain Baik dari BUMN atau bukan Ini bukan hanya tentang rugi sekian triliun Tapi ini harga diri yang coba diinjak-injak oleh Fereport Begitulah kura-kura Terima kasih